Hari ini saya itu mau nyoba untuk unboxing sesuatu yang bikin saya penasaran selama ini Karena menurut saya ini adalah HP yang sangat laris banget tahun lalu guys Yo guys, balik lagi dengan Billy disini Dan kali ini saya akan mencoba untuk unboxing Infinix Note 30 Ya ini adalah sebuah smartphone yang menurut saya sangat laris banget ya Tahun lalu itu bener-bener laris banget sih smartphone ini Dan katanya banyak yang kehabisan pada saat ingin belinya Nah oleh karena itu tanpa bahasa-bahasi lagi langsung aja kita unboxing Infinix Note 30 ini Kita lihat dulu dari bagian atasnya ini ada tulisan Mobile Legends ya Dan memang sih ini ada karakternya wadah waktu itu saya nggak tahu namanya siapa Terus ada tulisan Note 30 nya gede banget Dan smartphone ini sudah NFC ya Terus habis itu juga ada 45W fast charging Dan disini ada tulisan 8GB 256GB storage nya Jadi gede banget lah RAM dan juga storage nya ini Dan di bagian samping ada tulisan Note 30 Dan atas ada tulisan No Blue Light Software Solution Ada Toe Frame Lens Certified Dan di bagian sampingnya juga sama Dan ada tulisan Sound by JBL Ya ini katanya soundnya ini juga didukung oleh JBL Ini perusahaan yang terkenal sih Lalu di bagian belakang ada tulisan 45W Allround Fast Charge ada 5000mAh Mega Battery Dan 6,78 FHD Plus iCare Display 64MP triple camera 16GB extended RAM Ya ini harusnya cuma 8GB tapi bisa di extend gitu ya Nggak usah ditulis lah 16GB mestinya Ya 8GB dan 256GB storage Lalu ini menggunakan Helio G99 6nm Dan sudah didukung oleh Android 13 Lalu dual speaker yang tadi saya udah ngomong Didukung dengan JBL Nah disini juga layarnya itu katanya udah 120Hz Jadi udah mantep lah ya Ini pokoknya harganya oke banget Dan dapetnya juga oke banget Untuk koneksi maksimal masih 4G sih Dan di bagian bawah ini ada serial number dan lain-lain lah Saya nggak bisa tunjukin ke kalian Oke ini Infinix Note 30 yang saya pegang ini Itu saya dapatkan dengan harga yang cukup murah banget Yaitu hanya 1,9 juta Udah turun harga jauh banget Tapi menurut saya ini udah allrounder Dan juga performanya menurut saya juga bener-bener bagus banget Jadi menurut saya harusnya saya nggak nyesel-nyesel banget ya Kalau misalnya kalian bisa dapetin 1,9 juta Tapi kualitasnya seperti ini Langsung aja kita akan unboxing ya guys Kita akan buka Apa aja isinya Langsung dari sini kita akan langsung buka Jadi fun fact ini unitnya itu sebetulnya Temen saya ingin nitip gitu ya Carikan dengan harga budget 2 jutaan lah Dan akhirnya saya ngomong Daripada Xiaomi Mending beli yang Infinix Note 30 Karena harganya udah 1,9 juta Dan dapet spesifikasi yang jauh lebih bagus Daripada Xiaomi Ya maaf Xiaomi Karena ya saya selalu milih value for money Jadi ya itulah Nah ini kita langsung aja buka Dan kita akan lihat nantinya Nah disini kita akan lihat Ya sebelahnya ini ada tulisan www.infinixmobility.com Sama ya Nah kita akan lihat bagian smartphone nya ini sendiri guys Ini keren sih Ya oke lah Untuk desainnya Packaging nya ini menurut saya oke banget Apalagi kerjasama dengan MLBB atau Mobile Legends ya guys Nah untuk smartphone nya Saya taruh disini dulu ya Nanti kita akan buka terakhir Kita lihat packaging nya dulu Nah lalu ini ada ini dulu Kita taruh disini Nah ada petunjuk pengguna Seperti ini Baunya ini bener-bener khas banget Seperti dari publik langsung ya Lalu ini juga ada Calcare kartu garansi nya ya guys Seperti ini Ini kartu garansi nya Dari Infinix Kalau rusak bawa ke Calcare Dan ini udah ada dimana-mana sih Lumayan banyak lah Lalu Nah ini yang asiknya nih Ternyata guys Udah dapet Tempered Glass nya Wah Gila sih Infinix ini Murah hati Ini Yang Infinix GT 10 Pro Dapet Tempered Glass Yang ini juga Dapet guys Dan Tempered Glass nya ini Bukan yang jelek gitu ya Ini Bagus Jadi Keren sih Keren 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 Ini Dapet Tempered Glass Seperti ini Mantep banget Wah Nah lalu Ini ada Casing nya Nah casing nya Kita akan lihat Gimana modelannya Ya casing nya Biasa aja ya Tembus pandang Transparan Seperti ini Tapi di belakangnya Ada tulisan Sound by JBL ini Ya Mungkin karena mereka Kerja sama Dan JBL ini Pengen benar-benar Memasarkan produknya Ya Harus ada Beginiannya Oke lah Not bad Tapi ya kita Dapet ini Berarti ya Lalu disini Juga masih Dapet Kabelnya Ini USB-C Ke USB-E Jadi ini Kabelnya USB-C Ke USB-E Ini yang tadi Ada Tulisan JBL Ini Di bagian sini Lalu disini Juga ada Dapet Charger nya 45W Jadi Mantep lah Dapet Charger nya 45W iPhone Nggak dapet loh Jadi ya Ini HP 1,9 juta Dapet Charger nya Adapter 45W Jadi gokil Oke Lalu di bagian bawah Kita bisa lihat Ada SIM ejector nya Duh Ini Lumayan Bentar ya Saya akan Buka Tarik dulu Nah Ini ada SIM ejector nya Iya SIM ejector nya Ini Selalu Ditaruh paling bawah Dan susah Ngambilnya Tapi ya Udah lah Yang penting Dapet ya Maksudnya Taruh di bagian atas Oke Paketannya lengkap Sekarang kita akan Buka Infinix Note 30 Ini guys Jadi ini Kita akan Buka Kira-kira Gimana Ini Dari Sininya sih Saya suka banget Dan ya Ini akan Saya slide ya guys Nggak akan Saya robek Supaya Nanti Bisa saya Kembalikan Itu lebih enak Nah Seperti ini Dan seperti biasa ya Ini Saya Suka banget sih Ini Benar-benar Mulus gitu ya Kalau baru keluar tuh Mantap gitu ya Dan bagian belakangnya Seperti biasa Ini akan saya Tarik dulu guys Oke Nah Ini adalah Tampilan Depan Sampingnya Seperti ini Ya Dan di bagian Sampingnya ini Tetap ada Tulisan Sound by JBL Ini stereo Dual stereo Nah Ini adalah Tampilan Samping Sampingnya Dan Ya Ini Kalau Saya lihat Ini Gampang banget ya Untuk nempel Fingerprint Ini udah Fingerprint Dimana-mana Yaudah Tapi bagian Belakangnya Ini Bener-bener Saya suka Ini Gimana ya Mulus-mulusnya Itu kayak Punyanya Infinix GT 10 Pro Ternyata Dan Saya suka Banget Ini Ini Mulusnya Kalau Bisa Dengar ya Suaranya Ya Mulus Ini Dan Anti Fingerprint Jadi Asik Dan Tentu saja Di bagian Belakangnya Ada tulisan Infinix Kalau Kalian Bisa Mau Lihat Seperti Ini Ini Yang Saya Ngomong Mulus Banyak Dan Bagian Sininya Ada Seperti Teksturnya Ini Aneh Gitu Gak Langsung Seperti Kacar Oke Disini Kayaknya Ada Tiga Kamera Dan Satu Flash LED Dan Ini Katanya 64 Megapixel Tadi kan Triple Kamera Kita Akan Lihat Nah Sekarang Kita Akan Coba Untuk Buka Jadi Dapat Semuanya Ini Termasuk Tempered Glass Dan Disini Juga Udah Ada Terpasang Screen Guard Jadi Kalian Gak Usah Bingung Ini Masih Ada Oke Banget Kita Akan Coba Nyalain Pertama Kali Oke Ini Kita Nyalain Saya Gak Tau Ini Apakah AMOLED Atau Enggak Tapi Hitam Saya Berasa Hitam Bener Hitam Banget Kayaknya LCD Masih Ada Agak Putih Tapi Hitam Itu Hampir Gak Kelihatan Jadi Bagus Banget Ini Saya Pilih Englis Saya Setting Dulu Oke Oke Sekarang Kita Akan Tunggu Dan Pertama Kali Guys Kalau Kalian Lihat Disini Ini Baterainya 65% Oke Jadi Saya Bisa Lihat Bahwa Ini Bukan OLED Ya Tapi Tapi LCD Welsh Terima Menurut Saya LCD Bagus 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 Rappi Gitu Ya Terang Oke Gerak Gelap Pun Tadi Pertama Kali Minyala Gelep Gelap Terasa Oke Jadi Saya Suka Bagus Juga Layarnya Ini Bukan Layar Yang Murah Indih Intinya Harganya Benar Murah Isti X O OS 13.0 ya harusnya udah ada update sih guys awal-awal gini nah ini adalah tampilan layar di awal dan disini kita bisa lihat juga ya untuk bagian pinggirnya ini ya lumayan tebel lah namanya juga HP yang bukan flagship ya bahkan menurut saya mendekati entry-level tapi udah oke banget untuk kualitas layarnya ini juga udah 120hz kita lihat ini 120 udah kencang banget nih kalau 120 oke dan ya kalau kita lihat bloatware nya juga enggak enggak sampai yang bikin kesel sih kalau game juga enggak enggak ada sih sekilas ya Oh ada hahaha games tapi enggak ada game-game yang diinstal kayaknya Hai eh iya enggak ada kan lu saya lumayan oke loh ini daripada Xiaomi yang suka nginstalin game padahal kita enggak pingin Oke terus kita akan lihat apakah ada update dan coba kita lihat jadi udah ada update sebetulnya guys disini ya udah ada update-nya ya jadi seperti itu nanti saya akan coba review cepat ya saya akan coba review ini dalam sehari ya mungkin itu dulu unboxing dari Infinix Note 30 ya untuk reviewnya akan saya post juga dalam waktu dekat karena saya berencana hanya ingin coba ini dalam waktu satu hari hari aja guys jadi reviewnya ya untuk review satu hari aja dan nanti saya akan kabarin ke kalian kira-kira gimana untuk HP atau smartphone yang tahun lalu itu bener-bener hype banget dan laku keras banget karena harganya itu juga bener-bener oke banget gitu ya bahkan katanya value King ya di sampai dinamain King Phoenix ini guys tahun lalu dan terbukti memang Xiaomi tahun lalu kalah ya penjualannya oleh King Phoenix ini di akhir tahunnya Oke mungkin itu aja please share like dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini komen jika kalian ingin ngobrol ngobrolin apapun tentang Infinix Note 30 ini mungkin kalian yang udah sering pakai udah punya udah menggunakannya secara lama kalian bisa menuliskan geluk kesah kalian atau bahkan kalau kalian mau mau uji ya silahkan-silahkan aja see you guys di video selanjutnya Wah ya penasaran sih ingin nyoba bagian kameranya eh ternyata ada magic ringnya juga nih di bagian atasnya keren juga ya King Phoenix ini